Lalu nonton malah pepok Di corongan di tiang Ada patung, singo, barangnya Arca-arca barangnya Bukan patung Singo Di corongan di tiang, arca yang dibesik Nonton, seorang itu Saya melih kini, tiang, sabit-sabit Malah-malah Mulai saya mbak Tengguat Malah-malah selamat menikmati di sini ada sebuah punden yang membapat desa Kalikatir dan di dalamnya terdapat sebuah peninggalan peninggalan sebelum era Majapahit atau pada era Majapahit itu sendiri karena melihat banyaknya penemuan-penemuan berupa umpah dan batang merah dan lain sebagainya tetap ikuti di channel Cakra Panorama, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Cakra Panorama oke, Sobat Cakra Panorama sambung lagi ya saya sekarang berada di Desa Kalikatir Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto nah di sini ada seperti ini ya makam yang ditutupi dengan kain warna hijau nah seperti ini Sobat Cakra Panorama dan di sini sangat disayangkan sekali punden ini tidak terawat ya seperti ini banyak rumputnya dan di sini juga sangat memasjubkan karena ada beberapa peninggalan perubah kala berupa batu bata merah dan juga ada sebuah umpah 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 yang sangat besar dan di sini juga ada ukurannya bervariatif umpahnya ada yang besar seperti ini ada yang kecil dan ada sebongkahan batu andesit atau struktur candi struktur candi atau serpian dari candi nah seperti ini ini adalah batu andesit seperti kita lihat kembali di di Trowulan itu seperti berada di situs Tribwana Tunggadewi yang bentuknya persegi panjang seperti ini Sobat Cakra Panorama nah ini ada beberapa umpah satu dua tiga empat dan lima yang di bawah nah itu juga umpah dan batu andesit Sobat Cakra Panorama di sini juga ada batu andesit batu andesit sama seperti halnya yang di Trowulan di Tribwana Tunggadewi itu ada juga lumpang yang dulunya difungsikan sebagai menumbuk padi atau menumbuk jamu nah lebih unik lagi ini ada batu yang memanjang memanjang seperti ini nah ini seperti Megalitikum Sobat Cakra Panorama dan di bawah ini ada juga batu kuno batu kuno ini sepertinya makam ya makam makam yang panjang makamnya panjang Sobat Cakra Panorama makamnya agak panjang nah seperti kita lihat tapi titik utama makamnya itu berada di tengah sini nanti coba kita masuk kita masuk ke dalam Sobat Cakra Panorama sebelum kita masuk ke makam di sini ada juga seperti ini ini dulunya mungkin difungsikan ya pada waktu Majapahit atau sebelum Majapahit ini difungsikan untuk sebagai tempat duduk mungkin atau sebagai meja ya jadi ini adalah batu yang sangat besar-besar sekali nah ini ada beberapa bagian batu ada empat batu nah apakah dulu tempat duduknya para raja masih menjadi misteri coba kita masuk ke dalam Sobat Cakra Panorama di sini ada makam makam yang makam kuno nah di sini bisa kita lihat di sini kita goka di sini ada batu nisan ya Sobat Cakra Panorama di sini ada batu nisan dari sisi bawah sama atas itu terbuat dari batu Andesit nah bisa kita lihat di bawahnya itu terbuat dari batu Andesit apakah dulu ini sebuah prastasti ya Sobat Cakra Panorama dari kami Sobat Cakra Panorama tidak berani membuka ya karena tidak ada izin untuk membuka jadi kita hanya mereview ini saja dan yang pasti ini ada batu nisannya ini terbuat dari batu Andesit coba kita ke belakang lagi dan di samping makam juga ini ada ini seperti lumpang juga untuk menggiling menggiling apa itu pada waktu itu ya Sobat Cakra Panorama nah seperti ini ini bulat dia berdiameter setengah meter dan ini cekung ya batu cekung ya untuk ngiling ya pada waktu itu mungkin seperti itu terbuat dari batu Andesit jadi di lainnya juga banyak batu Andesit dan banyak batu unik juga bentuknya nah ini kan seperti Megalitikum ini bisa kita lihat unik kan dan di ini Sobat Cakra Panorama di belakang makam itu juga ada umpak ada umpak ya umpak 5 umpak dan bervariatif kalau kita ngomong umpak itu dulunya biasanya difungsikan sebagai fondasi sebuah bangunan ya bangunan apakah dulu ini sebuah sanggar pamujan atau tempat apa ya jadi seperti itu nah ini ada di tengah juga ada Andesit dan sangat disayangkan sekali punden di Kalikatir ini tepat di pinggir galian ya Sobat Cakra Panorama dan sangat disayangkan sekali kondisinya itu tidak terawat kurang terawat bukan tidak terawat tapi kurang terawat ini ada 6 umpak ukurannya bervariatif disini juga ada batu lempengan-lempengan yang sangat besar ya sangat besar apakah sama dengan yang di Plastasti itu di sebelah makam sendiri itu ada pohon yang sangat besar nah seperti itu pohon ibrek ya pohon ibrek itu itu pohon besar itu mungkin usianya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun Sobat Cakra Panorama ini kondisinya di tengah-tengah perkebunan warga dan ada itu dekat galian jadi sangat luar biasa sekali Sobat Cakra Panorama disini ada dua makam ini kemungkinan juga makam nah itu juga kemungkinan juga makam makam itu kemudian seperti itu oke Sobat Cakra Panorama mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semuanya mengingatkan kita kembali pada kejayaan masa lalu oke terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Assalamualaikum padansari selaku juru kunci pertama kali dibangun kapan mbak ini mbak ini kemungkinan waktunya tiga rumi tahun udang ini semuanya di hubungan ini kapan ini mulai atau saya ini pun itu itu saja saya tapi mbak teman-teman batunnya ngomong itu kan? lo nggak enten, malah pepok pepok gitu? cuma di colongi tiang bang di colongi tiang sih ngapa patung, singa, barang ini? hmmm, arca-arca barang ini? lo nggak pingin, kok ada? patung, gadok, singa hmmm di colongi tiang, bang? arca kok ngomong itu? di colongi tiang kok itu majapahit-majapahitan ngomong itu, mbak? berarti kira-kira bayi ini, bang? nggak ada betonan ini ni lamot hmmm tapi sini siang say ini escuela ini upak jadi kira-kira bayi itu bisa jadi bagiannya? ini bukan sayanya kalau itu tiang sabi sami malah-malah dikurepakan di dekat galeng hingga dosa merita tasik berarti sana tasik, dari galeng berarti berarti tersapin itu tersapin tersapin itu tersapin mbak mbak, mbak, mbak dalemnya putih kula jombang kula youtuber mbak kados video mbak, kula lebetakan mbak mbak, mbak mbak, mbak mbak, mbak mbak, mbak